Ya, langsung di air jermin, tapi langsung ke pengkatan. Dalam rekaman video CCTV, nampak jelas pelaku yang menggunakan jaket ini memasuki rumah korban di kampung Tegalega, desa Limbangan Sari, Kabupaten Cianjur. Mengaku sebagai intel, pelaku menanyakan rumah kontrakan milik korban yang katanya dihuni oleh seorang bandar narkoba. Kemudian pelaku masuk ke rumah korban dengan maksud untuk menginterogasi korban. Saat itulah pelaku menjalankan aksinya terhadap korban yang pada saat itu tinggal di rumah sendirian. Sambil menggeledah dengan leluasa, pelaku pun menggondol barang berharga milik korban berupa emas, uang tunai, dan telpon genggam, hingga korban mengalami kerugian sekitar 35 juta rupiah. Dari Sukabumi, dari Sukabumi, Intel. Makunya? Intel. Iya, dari Sukabumi. Terus? Itu aku cari kontrakan ke belakang, masuk ke rumah. Masuk ke rumah? Iya, ke dalam. Terus gimana, Ibu? Waktu itu masih ingat ya? Ingat. Ibu, kade hati-hati, rumah itu ada narkoba 4 kilo, 1 miliar ruin. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Cianjur. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, dengan mengumpulkan keterangan saksi dan bukti rekaman CCTV. Untuk kita langkah-langkahnya, sudah menerima laporan polisi dari korban, kemudian kita juga sudah melakukan olah TKP untuk mengecek apakah benar telah terjadi penculian di tempat tersebut. Kemudian kita juga sudah mengecek ciri-ciri dari pelaku, dan untuk sementara ini masih dalam proses penyelidikan di kantor Satrasi Tempores Cianjur. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat